Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di Iman Insight 165. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Jazakumullah khairan katsiran. Kalian pernah tahu nggak, bahwa Rasulullah adalah tauladan terbaik dalam menjaga kesehatan? Ini bukan cuma omong kosong, dan ini ada buktinya. Tahu nggak, Rasulullah suka banget jalan kaki. Setiap hari, beliau rajin banget melangkahkan kaki buat jaga kesehatan. Nah, kalian pasti mikir, kok jalan kaki sih? Ternyata, ini beneran nih cara sederhana buat jaga tubuh tetap sehat adalah dengan jalan kaki. Coba bayangin, Rasulullah hanya sakit dua kali selama hidupnya. Yang pertama karena diracun, dan yang kedua menjelang beliau wafat. Luar biasa kan? Artinya, jalan kaki ini bener-bener bikin tubuh sehat bugar. Rasulullah bersabda, sebaik-baik aktivitas untuk mengobati diri adalah melalui hidung, mulut, bekam, dan almasi. Nah, almasi yang dimaksud adalah berjalan kaki. Menurut Saud bin Abdullah al-Rawqi, berjalan kaki memiliki makna mendalam untuk kesehatan kita. Ilmuwan kesehatan dunia juga setuju. Better Health Channel menyebutkan bahwa jalan kaki itu setara dengan latihan menahan beban. Yuk, kita lihat beberapa manfaat jalan kaki bagi kesehatan tubuh. Satu, meningkatkan kebugaran kardiofaskular dan paru. Dua, menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Tiga, perbaikan manajemen kondisi seperti hipertensi, kolesterol tinggi, nyeri sendi, dan diabetes. Selain itu, berjalan kaki membuat tulang lebih kuat, keseimbangan tubuh meningkat, otot lebih kuat, dan tahan lama, serta mengurangi lemak tubuh. Cukup menggiurkan, kan? Untuk merasakan manfaatnya, cobalah berjalan kaki setidaknya 30 menit secara rutin setiap hari. Tapi, ingat, konsultasikan dulu ke dokter jika punya kondisi medis tertentu. Saat berjalan, pastikan postur tubuh kita benar. Kepala diangkat, lihat ke depan, leher bahu, dan punggung rileks. Ayunkan lengan dengan bebas, sedikit tekuk siku. Otot perut diangkat, punggung diluruskan, dan yang penting, jalan dengan mulus, putar kaki dari tumit hingga ujung kaki. Jadi, teman-teman, mari kita jaga kesehatan kita dengan kebiasaan sederhana ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.